Intro Ya 2000, 2000, 2000 Ya jangan berebut Udah ya Saya akhiri saja Wa bilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum Ayo biar tenang Rauh kad a'ina ya sawkan Ya habibi Ya Nabi Allah Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Nabi Allah Ya Rasulullah Gak ada yang selawat ini ya Tuh Biar gue selawat petasan dah Kalau tentara mode biasa Pak ya begini Pak Saya gak biasa ini Sudah dengerin lu dah Udah Oke kalau udah tenang dulu Yang nagang air balikin airnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ponting beli opak Jawab salamnya masuk ke kuping tapi kurang kompak Saya doain yang jawab salam saya Rezekinya berlimpah Amin Anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha Amin Cinta Indonesia Sayang sama Papa Mama Amin 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 ya Rabbal Amin Yang gak jawab salam saya Mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar Harus semangat Maulid semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ponting beli opak Pulangnya jam 11 Jawab salamnya masuk ke kuping kompak Mudah-mudahan pada ikhlas Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahim bin alamin Wassalatu wassalamu ala rasulullah Nabi Muhammadin ibni abdillah La nabi abdillah Allahumma sali ala sayyidina Muhammad Wa asagili zalimin bidhalimin Sekali lagi Allahumma sali ala sayyidina Muhammad Wa asagili zalimin bidhalimin bidhalimin Wa asagili zalimin bainimin salimihi Wa ala alihi wa sabbihi ajma'i Yang saya hormati Abah dari Pandawa 5 Mana aboy Di belakang Merah-merah Pembawa acara Yang saya hormati Ginanjar Sukmana Sukmana artinya masuk kemana-mana Ke masjid masuk Majelis taklim masuk Tolong bupet juga masuk Maklum orangnya kecil ya Anak kancil Minum sepirtus Biar kecil Ceweknya seratus Bukan mah Bapak ibu yang berbahagia Yang saya hormati Bapak lurah RW RT Bapak Bapak TNI Polisi Semuanya Alhamdulillah Sebelum saya kasih Tausiyah Eh kata Habib tausiyah Terima kasih Terima kasih Saya mau ngomong dulu nih Sekarang orang gampang banget Manggir ustadz Saya bukan ustadz Tapi bau-bau ustadz Kenapa Mertua saya ustadz Adik saya Adik ipar Ustadz Ngajar di Uwin Ciputat Teman-teman saya Kuliah di Asafiyah Ustadz Jadi saya Bau-bau ustadz Ya Sepakat ya Masih mending Bau-bau ustadz Daripada ustadz bau Siapa itu ustadz bau Ustadz yang diundang Bukan karena Allah Betul Pengen dilihat mahluk Pengen dipuji Atau mahluk Kalau saya emang bukan ustadz Bapaknya TB Dulu Islam KTP Bapaknya TB Bapaknya TB Oh medaling Oh medaling Oh medaling Sekarang Ingat gak Bapaknya TB Ya Saya marah dipanggil ustadz Karena ilmu saya Jauh panggang daripada api Marah saya dipanggil ustadz Dan lebih marah lagi Kalau saya dipanggil ustadz Ustadz Eh ulah seri mana Di Jakarta sekarang susah membedakan Mana ustadz Mana ustadz Betul Ada ustadz keustadz Ustajahan Ada ustadz keustadz Ustadan Adi jama'amah liur Jangan liur Tangan ngetes Kalau tidur Jangan Tiler Bapak ibu yang berbahaya Berbahaya Kalau gak salawat Betul Tadi udah salawat Masya Allah Saya begini-begini Bintang film Ya Kalau ibu nanya Fiki sama ustadz Di belakang Tapi kalau ibu nanya Mukanya berminyak Ya Kalau ibu mukanya berminyak Saran saya Pakai bedak pambu Nomor lima Kalau ibu mukanya kering Pakai bedak pipa Nomor empat Kalau ibu mukanya Gak berminyak Gak kering Jangan pakai bedak Batu batak Dikepek Peperkan Ya Ini biar kompak dulu nih Saya mah bukan ceramah Ya Bukan Biar kompak aja umat islam Kalau saya ngomong begini Hey Bisa Kalau begini Huh Kalau begini Bisa Bisa Janji ya Ya Banyak masalah Banyak masalah Pasti musuh Orang lising Motor Ditarik mulut Hey Begitu Aduh si Teteh Hei Teteh Bejakan Kabah Kurikambek Tanggal Jigo Deng Eke Entah Nah Yang depan Ustaz Banyak ilmu Teteh 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 Ponting Ponting Sukesi Binti Binti Suneo Yang Nenya 2,4 Hobinya Makan Soma Duduknya Paling Belakang Itu bini Saya Dia Suka Saya Aduh Pacamat Bau berkat Dari mana Ini Bagi-bagi Dong Camat Aduh Dapat Berkat Dimakan Sendiri Aja Itu Ada Babinsa Dikasih Alah Banyak Masalah Ini Kampung Yang Kompak Belam Ini Lihat Tangan Saya Kalau Enggak Kompak Saya Enggak Mulai Enak Banget Ginanjar Sebentar Honor Soma Gedean Dia 14 Juta 15 Bulan Ini Baru Kampung Demun Salawat Bagus Kalau Ngaji Jangan Tegang Santai Begini Enggak Kompat Islam Jangan Gampang Marah Jangan Kau Marah Bagimu Sorga Betul Ginanjar Temen Saya Guru Saya Orang Yang Enggak Pernah Marah Bu Diem Diem Tau Bangku Robek Om Medaling Om Medaling Jangan Marah Bagus Bagus Cakep Ini orang Gak Mau Dipuji Pici Merah Mesti Pintar Pici Hitam pakai lagu bisa biar hati kita lembut betul dengan seni hidup menjadi indah setuju dengan iman hidup jadi terarah melaksanakan jakat patet di dalam jakat umat islam melaksanakan jakat hey pantasan miskin melulu udah gitu 2,5% lagi melaksanakan jakat hanya untuk yang mampu gunawan mana ya sorry waduh hebat lu ya gue cerama berdiri long-longjor disitu emang gue apaan kuntilanak lu potongan gitu ah begitu bagus melaksanakan jakat hanya untuk yang mampu melaksanakan jakat hanya untuk yang mampu melaksanakan haji hanya untuk yang mampu stop udah saya lapor dulu sama bapak polisi sama tentara saya kalau tentara ingat bapak saya bapak saya lu tentara tapi bagian bintal tau gak bintal itu yang buat tidur pakai lagu saya surpai kemandan ternyata jamaah disini tadi saya surpai penggemar berat lagu-lagu Roma Irama ketama tadi lagu Roma Irama kalau saya seniman kiblatnya bagaimana bersalat kepada baginda Rasulullah ada contohnya siapa Roma Irama wah itu Roma Irama saya pernah nanya Bang Haji Bang Haji dari saya kecil sampai punya anak kecil nyiptain lagu gak berhenti-berhenti udah begitu terkenal semua lagunya betul katanya modalnya taqwa Masya Allah malum Bang Haji orang tasik pesantren banyak pengilmuannya cukup nih kalau Bang Haji kemari jangan ngomong-ngomong ya ini rahasia antar kita ya eh dengerin Bang Haji pulang dari Bandung bininya nyiapin makanan Rido masih kecil tak sekir tak kecil ya eh papa silahkan makan ya baru makan begini Rido kecil cekukan ibunya marah Rido papa baru pulang yuk minum apa kata Bang Haji jangan mah biarin-biarin ditenangin gak marah karena Roma Irama tau la tadop wala kaljanah jangan kau marah bagimu sorga sorga tuh kebahagiaan bagi seriman tuh inspirasi sorga tuh betul Rido Rido gak apa-apa mah tenang tenang diingat ke Allah dapet ilham jeng ceret jeng 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 ceret jeng ceret jeng jeng ceret apa kata bininya santai jangan menghina seniman betul wah kadang-kadang baru pesantren tiga bulan udah nyela bapak tebe men sinetron jadi maling maling-maling tromol ceramah lagi un zirma kola waletan jirman kola perhatikan isi pembicaranya jangan kamu lihat siapa yang berucap don't judge the book by its cover lu gak ngerti dah bukan sekolah tinggi begini jangan tebak tangan emang kok burung enak aja jauh-jauh dari cibubur ini alhamdulillah ya makanan dimana-mana buah dimana-mana mana buah mana makanan mana kalau ada pisang ini itu roma belajar jangan jauh-jauh bang aji roma jalan di kampung ada orang nebang pohon pisang gak marah pak cuman ngomong doang hey jangan ditebang hey jangan ditebang pohon pisang orang jangan ditebang hey berhenti yang nebang malu di sawah roma irama ke sawah ada neng-neng aki-aki nanteng ceret jadi lagu neng-neng ceret neng-neng ceret neng-neng ceret neng-neng ceret tereret tereret darah muda eh tema asli jadi neng-neng ceret tuh orang yang bertakwa kata Allah jangan tanya rejeki sama orang bertakwa betul ya bapak tempe duitnya berapa lu hitung aja sinetron gue 680 episode kali 5 juta berapa nah kakulatur jebol dah yang jelas gue bisa nyalek di P3 saya gini-gini calek tahun 2014 pak calek alhamdulillah gagal habis mobil sama sawah tapi saya gak kecewa kenapa rejeki yang saya ambil dari Allah itu saya serahkan kemana majelis taklim kipas angin ibu-ibu ngaji om adahaling om adahaling om adahaling sekarang ya itu dari om adahaling bu para ustad ceramah dimana-mana kita beliin sepeda saya emang begitu saya punya guru mertua saya banyak guru-guru saya kalau ada sinetron ibu saya dapat sinetron itu kan ratusan juta saya beliin mobil motor pespah pespah 35 juta saya kasih nih pak ustad pespah buat pak ustad dakwah alhamdulillah jadi berkah tiap bulan setor 2 juta setengah selama 3 tahun maklum ekonomi lagi sulit kemandan kalau gak begitu bagaimana dong ini gak ceramah belum tentu dibayar saya malilah kalau dakwah bener ini saya jadi artis mohon maaf ya saya jadi artis sama penceramah jadwal ceramahnya lebih banyak cuman mohon maaf kalau saya nolak kalau gak kenal-kenal banget gak saya samperin saya pernah diundang pak mohon maaf suruh ceramah ceramah dikalidres 25 juta saya tolak saya ceramah pak disuruh ceramah dikalidres 25 juta saya tolak kenapa lo ketawa ha lo begini-begini aja memang kampanye jadi ustad juga mesti cerdas jangan ngudak duit aja betul wah datang ustad tolak ya saya ceramah ya dimana pak nih ini ceramah disini kali nih ini kali terus terus banget nah lagi kenceng-kenceng pak ustad di tengah nganyut mati tolol di ustad gak mau pinter lumayan gua nganyut mati lu bukannya baca yasin baca selawat lu terayak om adahaling om adahaling insyaallah itu romah iramah dia duduk di gang ada cewek lewat namanya Ani jadi lagu Ani Ani ajan maghrib tiba itu tadi duduk-duduk-duduk tuh makanya ya pak jangan bertanya tentang rejeki jangan bertanya tentang solusi orang bertakwa itu ketawa si perjeki orang yang bertakwa itu datang tidak disangka-sangka ya tuh ustad sekali ngajar cuma 50 ribu 25 ribu tapi kok dia bisa beli tanah gede eh kalau Allah punya mau Allah kasih dikenalin orang yang nyari lahan betul saya lagi nyari lahan nih butuh 4 hektare ada duit 40 M wah syaallah jangan dihitung dapat pusing gak punya duit ya Allah kasih rejeki kita betul orang bersalawat menenangkan hati amin amin ya robal alamin ani ani tengtang tengtang ku cinta padamu ni ini centong gua kan ceramah ini gua mau joget kagak enak ini mohon maaf ya kata gaih saya joget mah gak apa-apa betul cuman jangan berlebihan dan jangan ame bini orang ya betul kan penyanyi kadang-kadang banyak menang setannya kita mah kuat pak kuat lihat penyanyi buh melotet melotet kayak tikungan ciawi syat gua punya anrok ke atas gini tuh kena angin lapangan terbang kelihatan aja segini pak dia nyanyi tuduhlah aku sepuas hatimu seallah lagunya dangdut boleh yang motivasi saya penggemar berat rumah irama lidah senjata utama bagi keselamatan anda ya pandai-pandailah bicara ya gak kadang arti hai manusia buset buset gua mah untung bukan ustad makanya gua bilang buset ustad kan astagfirullahaladzim aduh ini kalau tipe-tipe kita kalau ustad kan enak ada masalah astagfirullahaladzim kalau kita emang gabang ketebak dikira gini subhanallah 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 trauma lewat oblohu akbar oblohu akbar oblohu akbar di depan oblohu akbar oblohu akbar keleset teriak alhamdulillah nyumbang mah kagak makanya sodakoh betul sedekah gak ada yang rugi masalah yang yunpikuna amwal lahum bi sabi lillah lu kira seniman gak bisa ngaji juara satu pak diselipi pesertanya 10 orang pada saat final 9 orang bermasalah semuanya ada yang bisul dipantat ada ngambeyan gak baik-baik radang tenggorokan perut buncit pada mual-mual 9 orang gugur tinggal saya sendiri jurinya ngkong saya selesai urusan betul kalau pengen dipandang alhamdulillah pak ustad mohon maaf pemandang saya biar begini-begini pernah ikut mustabak tingkat nasional cuman gugur pada saat pendaftaran saingannya berat-berat ya sampai dimana tadi tuh ha gugur apa bu gugur 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 ayam gugur 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 alhamdulillah menahan sahawat laki-laki nih ibu saya berharap ibu-ibu ini punya suami yang sayang sama ibu hargai suami ibu betul dandan yang cakep dandan yang cakep karena wanita bagi suami cuman ibu seorang betul betul alhamdulillah bapak-bapak disini imannya kuat betul disini kan kalau lewat darah apa yang banyak ceweknya tuh dimana sini poris ya kan ada cewek segini tuh manting-manting lampu merah tuh pakai celana wahai celana celana wahai kalau gue tau jangan diajarin gue bintang film tau soal pakai kalau celana hawai segini kalau celana wahai segini kenangin nanti hai gue udah paham gitu kan udah masa lalu bapak begitu tanya ginanjar ya alhamdul dandan yang cakep karena suami ibu itu jadi suami itu beban naik motor lampu merah ada cewek hai apa kabar bang baik mampir dong bang ini kan lagi awal bulan alhamdulillah bang bila abang ikut sama saya dapat diskon 25% astagfirullah alajim astagfirullah alajim kenapa bang gemeteran baru pertama kali ya kok tau iya biasanya begitu keringetan astagfirullah alajim astagfirullah alajim tahan suami ibu betul ya Allah hindarkan ya Allah dari godan wanita pinggir jalan ya Allah sampaikan hasratku kepada istriku ya Allah lampu merah berubah ijo langsung dikasih om 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 sampai rumah wetakin motor langsung buah melihat ibu lagi begini di kamar kata suami om medaling om medaling ya Allah ya Robi ibu 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 perjuangan suami itu berat dandan yang cakep koyok dimana mana bukan minyak wangi bau bangsem pipi pakai autan pas dicium pahit kagak enak pisang betul pakai daster tahun 77 mana pating belel kendor semua eh copot ginian gue nih gantong genda ini kalau ngomong copot kayak gak pernah copot aja lo pakai daster tahun 77 udah pada robek semua hmm kerokan dimana-mana ditulis jagalah kebersihan BH hitam kendor pakai peniti 17 suami kadang-kadang lain lagi mama papa besok di poskota ada berita ada istri membunuh suaminya dengan peniti gak siap kita boleh bersalawat kepada baginda Rasulullah boleh kata-kata kita kita masukkan ke dalam hati dan aplikasikan dengan pelaksanaan timbulkan rasa kasih sayang betul insyaallah istri saya di rumah cantik maklum lakinya bintang pelam tapi mulia istri saya itu karena anak kiai pah kalau orang-orang lain mungkin melarang suaminya nikah lagi kalau saya dipersilahkan dipersilahkan cuma ada tiga syaratnya pertama dia harus lebih cantik dan kaya daripada saya pah maksudnya agar uangnya bisa dipergunakan buat perjuangan amin yang kedua dia harus lebih smart lebih pintar memahami situasi dan kondisi bagaimana mengaplikasikan Quran dan sunatullah mantap yang ketiga yang ketiga apa ma langkahi dulu mayat saya enak susah gue seneng sama orang lain laki suai begitu perempuan kalau udah cinta yang buta betul doain saya setia ya bu alhamdul tapi saya kan gak mau pulang di kampung ini ada wanita yang cantik amin amin karena dia bersalawat kepada baginda Rasulullah rohatil adhyar tasduh fil layanil maulidi ketika baginda Rasulullah dilahirkan bintang bergemalah burung-burung bercicuid bahagia mereka kalau bintang yang bukan mahluk hidup senang dengan baginda Rasulullah betul kalau burung saja suka dengan Rasulullah apakah kita gak suka dengan Rasulullah suka gak alhamdulillah hirobil basarun lakal basari Nabi Muhammad itu manusia bener tapi berbeda dengan manusia pada umumnya betul emas itu kuning betul emas itu kuning apakah yang kuning itu pasti emas belum tentu betul gak ayo kita memandang Rasulullah jangan dengan kesombongan jangan pakai akal akal memahluk emas itu kuning apakah yang kuning itu semuanya emas belum tentu coba kekali lembek kuning lo pegang tempelin ke hidung kalau gak bawa bulan beda baginda Rasulullah itu ah baginda Rasulullah itu orang biasa Bapak Tebe eh memang manusia tapi tidak biasa tidak seperti manusia pada umumnya betul baginda Rasulullah keringetan gak kita keringetan gak tapi baunya keringet Rasulullah itu bagaikan kasturi belum ada parfum keringet Rasulullah itu baunya kasturi kenapa karena amalnya baik makanya jangan kaget pak di Bogor ada guru ngaji udah meninggal udah belum lama 25 tahun digaruk utuh cacing gak dateng kenapa karena ini orang dulu marbot ikhlas ngaji ikhlas gak dibayar ikhlas tuh kalau orang baik begitu baginda Rasulullah keringetan gak keringetan gak baginda Rasulullah kita keringetan gak keringetnya baginda Rasulullah bagaikan kasturi wangi gak keringet kita bau apa bogemel jangan sama-sama indiri kita dengan Rasulullah betul beda makomnya saudara ludah ludah Rasulullah buang ludah gak buang di manusia kita ludah ludah gak tapi ludahnya Rasulullah itu obat Abu Bakar lagi ke goa goa sur tuh saya pamit dulu mau bersih-bersih dicatek kalau jengki dicatek bagaimana ibu ibu-ibu dicatek jarang dicatek ya dicatek baginda Rasul eh dicatek tuh sahabat ya Rasul sudah saya bersihkan yuk ke dalam ke dalam goa dilihat Abu Bakar kenapa wajah mau pucat kamu gak mau kita hijrah dari Mekah ke Madinah bukan bukan itu Rasul kamu mencintai hartamu bukan kenapa wajahmu pucat tangan saya kecatek kelajengki ngomong dong diludahin bu sini tanganmu puss baik nanti di rumah kalau suami ibu kecatek ular ibu ambil ludah ibu suamiku sini peperket lihat reaksinya beda kita dengan Rasulullah jangan samakan diri kita yang hina ini dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam betul mau apa kayak organisasinya tapi kita cinta dengan Rasulullah mengutamakan ahlaknya betul gak saya gak lama-lama ya udah jam 3 pagi sekarang terima kasih Terima kasih.